Halo Indonesia, Salam NKRI Acara Reuni 212 tinggal 5-6 hari lagi Pihak panitia sudah mengajukan izin kegiatan Reuni 212 kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 18 November 2021 Tapi kepolisian belum bisa memberikan izin acara karena alasan pandemi Sejauh ini, Polda Metro Jaya belum mengeluarkan izin Kata Kabit Humas Kombes Enra Zulpan Kita saat ini kan sedang menghadapi pandemi Kita harus berempati Jadi, ini tanggung jawabnya kami sebagai pihak kepolisian Monas juga sudah tidak bisa lagi dijadikan tempat untuk menggelar Reuni 212 Ada kabar kalau mereka akan memindahkan lokasi ke patung kuda Tapi Anies Baswedan mengatakan Usai rapat bersama dengan Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya Di balai kota soal penanganan COVID-19 Di masa libur Natal dan Tahun Baru Di berita lain dikatakan Polisi masih belum memberikan izin Jadi masih belum ada keputusan final soal ini Kuasa hukum rezik sihak Aziz Januar merespon keputusan pihak kepolisian Yang tidak mengizinkan Reuni Akbar 212 di gelar Menurutnya, ada yang janggal dalam aturan tersebut Aneh, jangan mengada-adalah Kata Aziz Aziz mengatakan Mengemukakan pendapat di hadapan publik Semestinya tidak memerlukan izin Sejak kapan Aksi Reuni Untuk penyampaian pendapat di muka umum Harus pakai izin Ada-ada saja Kata Aziz Pertanyaannya Siapa bilang mau bikin aksi Seperti demo dan sejenisnya Tidak perlu izin Memangnya tempat umum punya milik sendiri Dan bebas dipakai seenak jidat Justru menurut saya Kalian yang mengada-adalah Tiap kali ada aksi Pasti butuh pengawalan dari aparat Untuk berjaga-jaga Dan kalau terjadi keributan Atau bahkan kerusuhan Kadang jumlanya bisa ribuan aparat Pengerahan aparat Pasti butuh anggaran yang uangnya dari pajak rakyat Jadi coba pikir deh pakai otak Uang rakyat dipakai untuk mengawal Reuni tak jelas Pantas nggak itu Dan satu lagi Ini masih masa pandemi Meskipun sudah melandai Tapi libur natal dan tahun baru Diprediksi akan terjadi lonjakan lagi Makanya kenapa pemerintah Akan berlakukan kembali PPKM level 3 Di perode itu Artinya Situasi terkendali Tapi masih belum aman sepenuhnya Bisa berpotensi parah lagi Kalau tidak waspada Seperti yang terjadi Di sejumlah negara-negara Eropa Harusnya polisi tak usah banyak berpikir Apalagi rapat-rapat segala Batalkan saja Reuni 212 itu Tahun lalu juga Seluruh aksi reuni Di seluruh Indonesia dilarang Mayoritas rakyat Indonesia juga Pasti oke-oke saja Toh reuni 212 Hanya bikin semak Dan bikin macet jalanan Lagipula acara reuni ini Adalah acara politik Bukan lagi soal agama Ujung-ujungnya Pasti teriak Jokowi tak becus Dan menuntut dia mundur Atau bahas kebangkitan komunisme Di Indonesia Kalau mau bahas politik Jangan di tempat umum Karena hanya merusak pemandangan Dan bikin sakit mati Kita tidak mau menguras tenaga otot mata Untuk melihat gerombolan yang tak jelas ini Lebih baik Lihat wanita cantik mulus bening Lebih menyehatkan mata Melihat gaya gerombolan surga Yang suka petantangan petentengen Bikin mata rusak dan minus Kita juga tidak mau merusak telinga kita Dengan mendengarkan bacotan-bacotan mereka Yang tidak jauh-jauh dari tema kriminalisasi Baik itu ulama Maupun bebaskan rezik sihab Dan juga turunkan Jokowi Ganyang PKI Sambil bakar bendera yang entah didapat dari mana Paksa mereka keluar modal dikit lah Suruh mereka gelar acara di stadion atau hall besar Masa gerombolan pemilik kafling surga Tidak punya uang untuk sewa gedung Miskinah amat sih Kalau tidak ada uang Minta sama sponsor Iming-imingi mereka dengan kata surga Pasti banyak donatur yang antre menyumbangkan uangnya Kalau masih tidak mau Berikan stempel neraka Mereka pasti bakal ketakutan Kalau masih tidak ada uang Pinjam saja ke bank Bukan hanya harus melarang reuni 212 tahun ini Kepolisian juga harus tegas Dengan kelompok ini Dan memperingatkan mereka Agar tidak bersikap dan bertindak Seolah-olah Negara ini milik nenek moyang mereka Sehingga bisa bebas melakukan apapun di negara ini Dari dulu sejak aksi 212 Demo berjilid-jilid terus lanjut Entah apa maunya mereka Harapan sudah terkabul Tapi mereka terus mengacak-acak politik Dasar komplotan bikin semak Akhirnya Kepada pihak kepolisian Tolong jangan berikan izin kepada PA 212 Untuk menjalankan aksi reuninya Karena Indonesia butuh kedamaian Bukan keributan oleh kelompok-kelompok yang tidak jelas itu Salam hormat Salam NKRI Saya Franciscus Adrianusai Salam sehat untuk kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya